Oke guys, jadi kali ini kita akan lanjut lagi mencari peta harta karun di Lost City Berbeda dengan video pembuka peta harta karun yang sebelum-sebelumnya ya Kali ini kita akan cari peta harta karun sekaligus cari lokasi petinya guys Karena kenapa? Karena untuk jumlah peta harta dan hartanya itu cuma sedikit ya, cuma 5 buah guys Tapi sebelum itu, buat kalian yang ada di server Raven Shelter ya Aku kaya itu membuka jasa keri Astral Tower sampai ke Platinum ya guys ya Dengan harga yang cukup terjangkau dan juga kalian bisa melakukan pembayarannya Bisa menggunakan mata uang asli rupiah atau bisa menggunakan gold ya guys ya Untuk detailnya silahkan cek di deskripsi Sebelum kita berangkat, ada baiknya kalian mengubah settingan bahasa kalian terlebih dahulu ke bahasa Indonesia Karena di video ini saya menggunakan full bahasa Indonesia ya guys ya Dan seperti biasa, kita memerlukan beberapa item sebelum mencari peta harta karunnya Nah item apa aja itu bang? Nah item itu adalah yang pertama ada roti rie Yang kedua ada bubur ikan filet Yang ketiga itu ada pizza jamur Yang keempat kalian membutuhkan kotak pet di Gagat tapi yang level 1 ya Nah yang terakhir ini kalian memerlukan japanes makarel guys Oke bagaimana cara membuatnya langsung saja kita let's go Oke yang pertama kita bakal bikin yang namanya roti rie guys ya Sebelum kalian bikin roti rie itu kalian harus membuka resepnya terlebih dahulu guys bang Resepnya itu kayak apa dan dapetinnya dimana gitu ya Kalian bisa dapetinnya ada di misi anekdot ya Jadi di anekdot ini kalian cari aja misi ini Salah satu di misi ini yang hediahnya itu adalah gambar roti yang backgroundnya warna biru guys Kira-kira gambarnya seperti ini ya guys ya Nah kalian selesaikan dulu misi tersebut baru kalian bisa membuat roti tersebut guys Nah untuk bahannya ya kalian bisa cek aja di resepsi ini Kalau misalnya sudah terbuka ya Kemudian kalian cari aja yang namanya roti rie ini Kemudian langsung aja klik siapkan bahan Kita memerlukan 1 tebung, 2 madu, dan 1 telur ya Langsung aja kita masak dan kita akan mendapatkan roti rie Oke yang kedua itu cara membuat bubur ikan filet ya Itu bahannya cukup gampang banget guys Kalian hanya memerlukan 1 ikan apapun ya Hanya 1 ikan apapun guys Nah kita masukin aja 1 ya Tapi ya jangan 2 jangan 3 Karena kalau 2 atau 3 hasilnya bakal beda Kemudian langsung aja kita masak dan kita mendapatkan bubur ikan filet Nah yang ketiga kita bakal membuat yang namanya pizza jamur guys Sesuai namanya ya kita hanya memerlukan 2 bahan saja Yang pertama jelas kita memerlukan jamur Dan yang kedua kita memerlukan 1 tepung ya guys ya Langsung aja kita masak dan kita akan mendapatkan pizza jamur Oke kemudian selanjutnya kalian memerlukan yang namanya kotak P3K yang level 1 ya guys ya Ingat yang level 1 ya Bukan 2, bukan 3, bukan 4 tapi yang level 1 guys Nah ini cara membuatnya kalian bisa langsung aja di menu craft Kemudian pilih yang kotak P3K kalian memerlukan resource yang ada di hutan redwood ya Kita butuh 1 jadi kita ngecraft 1 aja Dan kita akan mendapatkan kotak P3K yang level 1 Nah kemudian untuk yang terakhir ini kita memerlukan ikan garam Jepang ya Oh iya untuk informasi saja intro ini aku buat setelah aku membuka peta hartanya Dan disini misinya masih ada guys Buatlah ikan kembung Panggang garam Jepang untuk pemulung Nah ini aku jujur kurang tau ya guys ya untuk resepnya apa Tapi aku sudah cari-cari referensi di internet Ini infonya kita baru bisa buka resep ini itu di level 90 guys Jadi untuk peta ini bakal kita tahan dulu sampai kita level 90 ya Karena emang ini ikannya masih belum bisa kita dapetin guys Oke jika kalian sudah mempersiapkan semua bahan tersebut Langsung saja kita menuju ke Lost City Dan langsung saja kita cari-cari peta harta karun dan kotak hartanya guys Let's go Nah oke guys untuk lokasi yang pertama ya Itu ada disini Jadi untuk lokasinya Jadi deket banget sama settlement scavenger ya guys ya Kalian bisa langsung teleport aja ke sana Kemudian kalian menuju ke sini kalian bakal ketemu dengan scavenger ini Oke langsung aja kita tanya Kita langsung lewatin saja Dan dia membutuhkan liba ya Oh iya untuk liba ini Ini adalah roti rie ini ya Buat kalian yang gak tau Jadi silahkan kalian kembali ke awal video Itu sudah aku kasih gimana cara ngebuatnya Dan mendapatin resepnya guys Oke langsung aja kita gunakan Dan kita akan mendapatkan harta karun Di mana kerumunan itu Oke kita bakal langsung membuka peta harta karun tersebut Oke guys untuk peta harta karun yang pertama Oke sebentar ya Ini kebunuh dulu Kita baca dulu Untuk peta yang sudah kita dapatkan Kita baca Nah tempatnya seperti ini ya Untuk gambarnya ya Dan seperti biasa Ini aku sudah ada di lokasinya guys Bang itu lokasinya ada di mana bang Lokasinya ada di sini ya guys ya Ada di sebelah kiri map sini Didekat dengan pusat komunitas ini guys Nah kalau misalnya kalian udah kesini Ini hati-hati disini banyak banget zombie ya Disini ya Dan juga ada reaper guys Ini kita buru dulu Nah oke Kalau misalnya kalian sudah ada di lapangan basket ini Kalian pergi ke semak-semak sini Kalian bakal menemukan ada batu yang bisa digali Langsung aja kita gali Dan kita akan mendapatkan gallery Dan juga berangkas seperti biasa ya Dan kita buka Kita mendapatkan 2.500 silver Oke kita bakal lanjut mengambil peta harta karun berikutnya Dan langsung kita cari untuk lokasi peta harta berikutnya Nah oke guys Untuk lokasi peta harta yang kedua ya Ini ada di sebelah sini guys Ada di Britbook Department Store Ini di sebelah kanannya pusat komunitas barusan ya guys ya Kalian disini bakal menemukan ada scavenger yang disini guys Langsung aja kita tanya Dan kita langsung lewatin aja Dan membutuhkan pizza jamur ya guys ya Ini kebetulan sudah kita buat sebelumnya ada di awal video Langsung aja kita pake Dan kita akan mendapatkan harta karun lampu berbintang Oke langsung aja kita cari lokasinya Oke untuk lokasi peta harta karun yang kedua ya Ini kita buka dulu Kita lihat gambarnya Gambarnya seperti ini ya guys ya Dan seperti biasa Ini aku sudah ada di lokasinya Bang itu lokasinya ada dimana bang Lokasinya ada di tengah map sini ya guys ya Jadi di dekat dengan settlement scavenger sini Kalau kalian ingat ini adalah lokasi dimana kita Menuju ke territory clone ya Jadi ke sana itu dan ada kotak-kotak itu Oke kita langsung aja kita gali Dan ini posisi hartanya ada di bawah ini lampu yang ada bannya itu Ada tumpukan batu Langsung aja kita gali Dan kita akan mendapatkan galeri Hmm ini ada yang beda ya Kalau kita buka harta karun di Low City Kayaknya kita gak dapet achievement ya Tapi gak masalah Langsung aja kita buka berangkasnya Dan kita akan mendapatkan 2500 silver lagi Oke kita bakal lanjut ke peta harta karun yang berikutnya Nah kemudian untuk peta harta karun yang ketiga ya Itu lokasinya ada di pusat kargo barat sini guys Dia ada di sebelah kiri atas map sini ya guys ya Kalau misalnya kalian udah teleport ke sini Langsung aja kalian naik ke atas sini Nah di sebelah kiri sini Kalian bakal menemukan ada NPC scavenger Oke langsung aja kita tanya Ini scavenger dia maunya itu apa Dan kita membutuhkan P3K ya Hmm mungkin P3K yang dimaksud mungkin ini sih guys Mungkin ini sih Coba kita tanya dulu deh ya Oke P3K Ini coba aku cari tau dulu ya Ini P3K yang dimaksud itu apa guys Oke ternyata dia maunya itu kota P3K yang level 1 ya guys ya Karena di tas aku cuma ada di level 2, 3, 4, 5 Dia gak mau maunya dia itu yang level 1 guys Oke langsung aja kita gunakan Dan kita akan mendapatkan harta karun kolam harapan Oke langsung aja kita cari lokasi peta harta karunnya guys Oke guys untuk harta karun yang ketiga ya Ini kita buka dulu gambarnya seperti apa Nah gambarnya seperti ini ya Ada air mancurnya Dan seperti biasa ini aku sudah ada di lokasinya Bang itu lokasinya ada di mana bang? Lokasinya ada di tengah-tengah sini ya guys ya Di atas kiri map Jadi di antara pusat kargo barat dan Nelson Plaza Kalian bakal menemukan ada air mancurnya seperti ini guys Kalau misalnya kalian sudah sampai ke sini Kalian langsung aja ke sebelah sono Nah di semak-semak sini Kalian bakal menemukan ada tumbukan batu yang bisa kita gali Langsung aja kita gali Dan kita akan mendapatkan galeri dan juga berangkas ya Kita buka dan kita mendapatkan 2.500 silver Oke kita bakal lanjut ke lokasi peta harta yang berikutnya Nah oke untuk peta harta yang keempat ya Itu lokasinya ada di pelabuhan Duke sini guys Jadi kalian langsung teleport aja Dan kalian bakal menemukan ada scavenger disini Langsung aja kita tanya ya Langsung aja kita lewatin dan dia memerlukan bubur ikan filet ya Langsung aja kita gunakan Dan kita akan mendapatkan harta karun tukang pipa Oke kita bakal langsung untuk mencari lokasi peta harta karunnya guys Nah untuk harta karun yang keempat ya Yang barusan kita dapatkan Kita lihat dulu untuk gambarnya seperti ini guys Dan seperti biasa ini aku sudah ada di lokasinya Bang lokasinya ada di mana bang? Lokasinya masih dekat dengan tempat di mana kita dapat petanya ya Ada di pelabuhan Duke guys Jadi kalian tinggal jalan aja ke sini ya Ke pojokan sini kalian bakal menemukan ada tumbukan pipa seperti ini guys Nah kalau misalnya sudah kalian tinggal loncat aja di belakang pipa sini Karena bakal menemukan ada batu yang bisa kita gali Langsung aja kita gali dan kita akan mendapatkan galeri dan juga berankas ya Dan untuk isi berankasnya adalah 2500 silvernya Ini sejauh ini isinya sih sama semua ya Tapi gak apa-apa lumayan Kalau gitu kita bakal lanjut ke lokasi yang terakhir guys Nah oke guys untuk peta harta yang terakhir ya Itu lokasinya ada di sebelah kanan tengah map sini guys Jadi dekat dengan tower ini ya guys ya Di sini kalian bakal menemukan ada scavenger Oke langsung aja kita tanya Dan kita memerlukan ikan kembung panggang garam Jepang Untuk pemuluk makarel panggang ke... Coba ya Coba aku pulang dulu Coba kita buat dulu ya guys ya Entah bisa atau enggak Kita coba dulu aja Oke jadi Ini aku dari tadi nyari-nyari resepnya ya guys ya Kayaknya sih kita masih belum bisa masak Dan tadi aku juga udah nyari-nyari referensi Itu kayaknya bisa kita pancing ikannya Itu di level 90 guys Mungkin resepnya itu dari ikan ini ya guys ya Jadi di bawah sini kalian bakal menemukan ada yang namanya Japanese service Tapi aku enggak tahu ini beneran ikan ini atau enggak Ya intinya untuk sekarang kita masih belum bisa dapetin ikannya ya guys ya Jadi untuk peta harta karun yang kelima Ini otomatis belum bisa kita buka Dan kita harus menunggu di level 90 dulu Oke guys sekian untuk pencarian peta harta karun kita yang ada di Low City ya Silahkan like jika kalian suka dengan video ini Silahkan share ke teman-teman kalian Jika kalian merasa video ini bermanfaat Aku Kayang ucapin selamat siang Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax